Intro Unit reskrim Polsek Panggang berhasil meringkus pelaku begal payudara yang terjadi di jalan Panggang Imogiri KM4 Tepatnya di sekitar angkringan tengah alas Kalurahan Giri Suboh, Kapanewon Panggang, Gunung Kidul Pelaku mengaku melancarkan aksi serupa sudah sebanyak 5 kali Pelaku menggunakan sepeda motor Honda Bit warna hitam Dengan lampu motor tidak menyala dan hanya menggunakan lampu sen Sesampainya di sekitar angkringan tengah alas, pelaku memepet korban Dan melakukan tindakan pelecehan seksual berupa begal payudara Dengan cara memeras payudara korban sebelah kanan menggunakan tangan kiri pelaku Kanitres Krim Polsek Panggang Aibda Suyanto menjelaskan Kejadian bermula ketika Senin 29 Mei 2024, pukul 5 lewat 15 waktu Indonesia Barat Pelaku berinisial AS 43 tahun warga Pandukwan Jeruken, Kalurahan Giri Sekar, Kapanewon Panggang Mengikuti korban berinisial AS 20 tahun yang merupakan warga Pandukwan Gumbeng, Kalurahan Giri Purwo, Kapanewon Purwosari, Gunung Kidul Selanjutnya pada Rabu 1 Mei 2024, sekitar pukul 21 lewat 30 waktu Indonesia Barat Pelaku berhasil diringkus di rumahnya Menurut keterangan si pelaku itu dia menerangkan bahwasannya pada saat dia berangkat kerja Dia kan juga melaju dari rumah sampai dengan Jogja Kerjanya juga di wilayah Jogja Itu pernah ditabrak seorang perempuan Dan ditinggalkan begitu saja tanpa ditolong Nah dari situ, dari kejadian itu Si pelaku merasa dendam Setiap ada perempuan lewat Pasti dibertuti Dan kalau ada kesempatan dilakukan seperti itu Modus operandi yang dilakukan pelaku menunggu korban di pinggir jalan Dan langsung membuntuti korban Kemudian memepet korban dan melakukan tindakan pelecehan seksual Dengan remas payudara korban Menurut keterangan pelaku sudah melancarkan aksi begal payudara Sebanyak 5 kali dan membuntuti target sebanyak 9 kali Aksinya selalu dilakukan di area panggang imogiri Pelaku dikenakan Pasal 289 KUHP Atau Pasal 6 Huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun Media sekalian Sebagiannya untuk Terima kasih telah menonton